Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah, MPW, PKS DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoe Kifli mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anis Baswedan. Hal ini disampaikan politikus yang akrab di Sapa Ustaz MTZ ini menanggapi keputusan PKS yang akhirnya mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Politikus senior yang kini duduk di DPRD DKI Jakarta ini pun tak menampik akar rumput PKS masih banyak yang mendukung sosok Anis Baswedan. Meski demikian, MTZ menerangkan keputusan tersebut diambil lantaran semakin mepetnya waktu pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 yang akan dibuka pada 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. PKS pun khawatir tak bisa mengusung kadernya dalam ajang kontestasi tingkat daerah tersebut. Apalagi, duet Anis Baswedan Sohibul Iman yang sebelumnya dideklarasikan PKS mentok tak dapat rekan koalisi. Sebab sebelum adanya putusan MK tersebut, PKS tak bisa sendirian mengusung pasangan Anis Sohibul. Kemarin kami melihat pilihan-pilihan yang ada. Karena, saat-saat di mana kami harus memutuskan siapa yang harus didukung, itu belum ada keputusan MK, ujarnya. Oleh karena itu, PKS tak punya pilihan dan mengambil sikap bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Sebagai informasi, PKS bersama 11 partai politik lainnya resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 pada Senin, 19 Agustus 2024, kemarin. Selain PKS, 11 partai yang resmi mendukung pasangan ini ialah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NASDEM, PPP, PSI, Partai Gelora, Perindo, dan Partai Garuda. Kedua belas ini kemudian tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.